Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Datang di sentra persiapan bersama Bu Setri Tema kita pekan ini masih tumbuhan yang disebut di dalam Al-Quran Sedangkan subtemanya adalah buah kurma Allah menyebutkan buah kurma dalam Al-An'am ayat 141 Dan Allah menciptakan berbagai jenis buah kurma Ada kurma burhi, kolas, tunis, sukari, dan ajua Kurma adalah buah yang sangat kaya akan kandungan fosfor Fosfor merupakan usul penting yang dibutuhkan dalam proses metabolisme dalam sel-sel saraf Mengkonsumsi buah kurma dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi Kurma juga mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan gigi kita Nah, kali ini Bu Setri akan mengajak teman-teman bermain Menggambar dan menghitung buah kurma Kemudian menulis angka Baik teman-teman, sebelum bermain kita berdoa terlebih dahulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Nah, peralatan yang akan kita gunakan Kita siapkan kertas hafi es, pensil warna, dan sepidol Kemudian kita gambar buah kurma Seperti yang Bu Setri sudah contohkan ya Teman-teman boleh dibantu ayah dan bunda Lalu kita warnai satu persatu Teman-teman mewarnainya sampai penuh ya Nah, kalau sudah jadi Seperti ini hasilnya Kemudian kita hitung Dan tulis jumlah kurmanya Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh